Halo, jumpa lagi di channel seribu dapet tiga dan hari ini kita akan unboxing sebuah termometer inframerah. Ini gak ada mereknya tapi dia cuma nyebutin tipenya ya atau modelnya IRFM01. Kenapa saya beli ini? Karena termometer ini kalau saya lihat itu paling simple ya. Ini saya beli harganya Rp50.000 di Shopee. Ketiri bungkusnya ini dia dominan warna hitam. Jadi termometer inframerah ini dia punya dua varian warna ya, yang hitam dan yang putih. Dan langsung aja kita buka isi The Reduce Thermometer inframerah ini ya. Oke, bentuknya seperti ini. Dia warnanya hitam doff ya. Pada bagian sini, kemudian bagian tombolnya juga hitam doff. Dan pada panel LCD-nya dia warnanya hitam biasa ya, metalik. Dan pada bagian belakangnya ini dia ada ini sensor inframerah ya. Kemudian di sini apa ini? Sebentar. Ini adalah measure bottom. Oke. Kemudian di bagian sini dia ada port untuk baterai ya. Dia menggunakan baterai tipe A3, 2 pieces ya. Kalau 2 pieces artinya termometer ini menggunakan daya 3V ya. Dan langsung aja kita coba ya. Kita isi termometer ini dengan baterai. Oke, langsung kita pasang baterainya di sini. Oke, dia langsung terdengar bunyi beep ya. Langsung menyala. Kita cek. Oke, seperti ini ya. Dan di sini ada satuan derajat celcius. Oke, off. Jadi termometer ini tuh punya dua satuan ukur ya. Pertama celcius dan kedua Fahrenheit. Dan untuk merubahnya itu, untuk merubah ke mode Fahrenheit ya. Dia harus posisinya off dulu seperti ini. Kemudian kita tahan seperti ini. Nah, ketika berketip seperti ini kita tekan sekali lagi ya. Maka berubah ke Fahrenheit ya. 93,9. Ini suhu ruangan ya. Suhu ruangan dalam satuan Fahrenheit. Kita coba tes ke punggung tangan saya. Dia berubah ke 97 ya. Fahrenheit. Oke, satuannya derajat celcius. Kemudian di sini ada angka ya. Digitar. Kemudian di sini bodi. Artinya dia untuk mengukur suhu ya. Kemudian di sini ada lampu indikator peringatan ya. Di sini warnanya hijau. Jadi lampu indikator ini membantu ya untuk kita ya. Biasanya satuan ukuran derajat celcius itu kan kita nggak selalu hafal gitu ya. Jadi kita bisa lihat aja lampu indikator di sini. Kalau misalkan hijau artinya masih hijau itu artinya masih oke. Normal. Nanti ketika berubah warna merah di sini itu artinya sudah warning ya. Oke, langsung kita coba cek aja di sini untuk mengukur punggung tangan saya. Oke, 36 derajat celcius. Oke, ini mungkin karena punggungnya. Kemudian di satuan celcius ini ada dua mode ya. Satu untuk bodi ya. Ini untuk mengukur suhu badan. Kemudian yang kedua itu dia untuk mengukur suhu objek gitu ya. Jadi caranya itu untuk merubah ini ya. Tampilan objek ini kembali ke suhu itu dengan cara ditekan seperti ini. Ada tombol powernya. Kita tahan saja. Nah, dia akan berubah kembali ke satuan ukuran untuk suhu badan. Kemudian kita tekan lagi untuk satuan suhu objeknya. Itu bisa makanan, bisa apapun ya. Yang penting bukan tubuh manusia. Sangat simpel ya. Jadi termometer inframerah ini bagus. Kita coba untuk tes suhu air ya. Saya akan coba ambil air dingin dan air panas. Oke, di sini kita akan uji suhu panas dan dingin ya. Yang di kiri ini dia panas dan yang di kanan ini dingin ya. Tapi panas dan dinginnya ini saya ambil dari dispenser ya. Bukan dari kompor dan freezer. Oke, langsung aja dicoba untuk tes yang panas dulu. Di sini suhunya 45,5 ya. Kita tes 3 kali. 48, 49, 47. Jadi dia naik turun ya. Bisa berubah-ubah dalam 4 kali percobaan. Oke, kemudian kita ganti yang dingin ya. Untuk suhu dingin dia, suhunya 22,2 derajat. Kita coba dua kali lagi. 22,8. 22,6. Oke, 22,7. Nah, biasanya untuk pengecekan seperti ini tuh pertanyaannya satu ya. Apakah termometer inframerah ini akurat atau enggak gitu ya. Berhubung saya ini bukan quality control ya. Pedoman saya itu dari keterangan yang tertera di sini. Dia punya toleransi yang seperti ini ya. Oke, berikutnya untuk kesatuan Fahrenheit. Nah, oke, berubah menjadi Fahrenheit. Langsung kita ukur. Dia 97,7 Fahrenheit. 111, 112. Kemudian yang dingin. 73, 72, dan 72. Oke, seperti itu ya. Oke, jadi menurut saya termometer inframerah ini dia cukup simple dan udah digenggam ya. Udah disakuin dibawa kemana aja. Demikian review singkat tentang termometer inframerah FM-01 ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah penonton dan sampai jumpa kembali di video saya berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.